Oke guys, bertemu lagi sama gue Ars Alvadilla di channel kita dan sekarang gue akan melanjutkan program atau project, yaitu disini gue ingin membuat ATM virtual, kayak gitu. Mungkin ini akan menjadi beberapa part atau bagian, tapi sebelumnya kita akan menyalakan musik dulu ya. Oke, mana Youtube? Oke. Nah, kok besar banget disini? Ini lah ya. Oke. Seperti yang kita bahas tadi bahwa gue akan membuat program ATM. Bagaimana kah itu? Kita lihat aja langsung ya programnya. Programnya kita akan nulis lah. Yuk. Yang pertama-tama kita butuh kode block ataupun IDF yang lain. Oh iya, ingat. Kita akan menulisnya di bahasa C++, oke? Kita membutuhkan IDE untuk menuliskannya, biar lebih gampang gitu kan. Kita akan save dulu. Nah, namanya ATM virtual. Ini adalah projekan. Projekan boy. ATM virtual ya. dosi pipi. Dos plus plus plus. Oke. Kita seperti biasa melakukan ritual. Ritual. Kita using namespace. Oh, kita perbesar dulu ya. Ini kita gak buka. Nah, oke. Using namespace std. Terus, seperti biasa kita membutuhkan integer main dulu. Sama, return. No. Oke, terus aja. Setelah ini, apa yang akan kita buat? Yaitu kita akan membuat virtual ATM mesin. Jadi, gambarannya itu adalah kita membuat pada tampilan awal. Tampilan awal kita akan menyuguhkan menu, menu pilihan. Bahwa ada, yang pertama itu ada create account atau login. Oke. Jadi, ada dua kondisi. Di mana C user ini baru ataupun yang sudah lama yang akan login. Oke. Kita akan membuat hal itu dulu. Di bagian pertama ini. Yang kita butuhkan adalah membuatkan modul-modulnya dulu. Karena ini akan menjadi panjang. Sehingga, kalau tidak dibuatkan modul, ini akan menjadi gak efektif. Kita membutuhkan yang pertama. Tampilan menu awal. Dan apa poin? Di modular programming, ada yang namanya dua. Ada function sama procedure. Dimana procedure itu adalah mengubah nilai. Sementara function itu adalah menghasilkan nilai baru. Oke. Sampai situ saja kita akan cukup ya pengertiannya. Tapi kalau kalian mau, nanti di bagian video selanjutnya, Mungkin gue akan membahas tentang procedure versus function di C++ ataupun di bahasa yang lain. Oke. Kita akan lanjutkan tutorialnya. Di sini kita membutuhkan poin. Apa sih namanya? Tampilannya. Bebas sih. Tampilan awal. Kalau saya. Dimana parameternya, kita gak butuh tampilan awal. Oke. Tapi, kita akan mempunyai menu yang akan dihasilkannya. Oke. Nah. Di sini kita adakan tampilan awal dulu deh. Tampilan awal kita panggil. Oke. Sudah. Ini tampilan awal sudah dipanggil nih. Modulnya. Setelah itu, kita akan membuat tampilan awalnya. Kita akan membuat tampilan awal ini seperti ini. Jangan lupa poinnya ya. Kita akan membuat tampilan awal seperti ini. Mungkin ini akan di pause dulu ya. Soalnya kalau gak di pause ini akan menjadi panjang. Pause dulu gue. Oke guys. Sampai sini. Gue udah buat. Ada tiga modul. Yang pertama ada tampilan awal. Pilih tampilan awal dan kritik count. Di sini kita mempunyai integer main. Dimana integer main ini untuk driver code. Ya. Untuk driver code. Ini untuk penumpang semua modul. Di sini kita membuat kebutuhan data ya. Atau. Ini adalah kebutuhan data. Ini adalah kebutuhan datanya. Dan ini adalah sepuluh kumpulan algoritma yang akan kita pakai. Oke. Nah. Dan ini algoritmanya ya. Nah. Jangan khawatir guys. Di sini gue akan menerangkan satu satu persatu ya. Sekarang ini tampilan awal. Kita perbesar lagi ya. Nah. Di sini tampilan awal. Tampilan awal ini akan membanggil. Ya. Ini itu adalah modul tampilan awal gitu kan. Maka di sini memanggil modul tampilan awal. Maka modul tampilan awal yang akan keluar. Akan muncul. Oke. Seperti itu. Yang kedua. Kita akan yang ke nomor baris 17 ya. Customer. Jenis customer. Ini akan diisi oleh tampilan awal. Pilih tampilan awal. Di mana tampilan awal itu menampilkan. Bahwa si customer itu adalah pelanggan baru atau bukan gitu kan. Nah. Makanya ada jenis customer. Jenis customer satu. Kita akan masukkan ke create account. Usain name password. Nah. Di sini guys. Ini adalah parameter. Parameter input output. Ingat. String itu adalah. Apa sih. Char. Char dua dimensi atau array dua dimensi. Dari karakter gitu kan. String itu. Nah. Makanya. Makanya. Di sini. Ketika array. Yang dimasukkan. Itu akan. Dalam bahasa si plus plus ataupun keluarga si. Saat array yang dimasukkan itu. Itu otomatis. Kalian gak perlu buat pointer. Karena itu sudah. Apa sih namanya. Include. Atau gak tau lah namanya. Pokoknya itu udah menjadi pass by reference. Atau pass by address gitu. Nah. Mungkin seperti itulah penjelasannya. Oke. Di sini. Jenis customer. Kita akan memilih. Dari tampilan awal. Pilih tampilan awal ini. Integer pilih. Kita akan memilih. Tampilan awal antara satu dan dua. Gitu. Seperti itu kan. Nah. Di sini. Ketika case-nya adalah satu. Si jenis customer-nya satu. Ini akan masuk ke create account. Dan case dua. Saya belum buat. Ini untuk login. Makanya. Saya buat komentarin dulu. Karena kalau gak di komentarin. Itu akan. Error. Oke. Seperti itu. Dan di sini ada default. Default itu. Kalau. Pilihannya itu. Salah. Bukan satu dua. Ya. Bukan satu dua. Bahkan. Default-nya itu. Salah. Gitu. choice is not right. Oke. Kita akan coba. Oh iya. Dan di sini. Yang create account. Saya akan menjelaskan sedikit. Tentang create account-nya. Di sini. Saya mempunyai data. Atau ya. Time password. Untuk meyakinkan password. Dan. Ini adalah parameter. Formal. Kalau gak salah. Di sini ada parameter formalnya. Username. Sama password. Yang kita. Di inputkan dari sini. Ya. Kita akan membawa si ini. Kenapa? Ini berguna. Karena kita akan bergunanya. Ketika. Ini sudah. Create account sudah. Kita akan memasukkannya kepada login. Nah. Bagian login. Kita belum buat. Oke. Cukup. Satu aja dulu. Sekarang. Video sekarang. Create account. Oke. Nah. Setelah kita membuat create account. Ini. Ini adalah. Create account-nya. Kita lihat di sini. Ada file. Fyf. Fyf ini terserah. Ini nama. Nama file. Untuk di sini. Diberi pointer. Ya. Jangan lupa. Ini untuk membuat tipe file. Ketika kalian akan membuka file. Di bahasa keluarga C. Oh. Itu baik di bahasa C. Atau C++. Ini sama saja. Ini cara manggilnya gini. Fyf. Sama dengan. Atau diisi oleh. Fopen. Fopen ini adalah. Metode. Ya. Untuk membuka file. Di sini ada. Nama filenya. Dan di sini adalah mode. Mode file yang akan kita buat. Di sini mode-nya. Yang gue ketahui. Ada. A. A itu untuk apa? Untuk appending. Ya. Gimana sih? Ini aja. Kalau gitu. Appending. Wide appending ya. Wide appending. Nah gitu. Terus ada juga. R. Itu. Apa yang namanya? Read. Ya. Read. Jadi. Kita mempunyai file. Kita membaca. Si data-datanya. Itu dari file. Misal. Gimana ya? Nah. Misal ini adalah. File. Di file ini terdapat. Angka 20 ribu. Ya. Angka 20 ribu. Nah. Di compiler ini. Atau di bahasa C++ ini. Akan. Menyimpan 20 ribu ini. Ke variable yang ada di. C++. Apa sih? Di data kalian. Di program kalian. Oke. Seperti itu ya. Gitu lah. Intinya. Oke. Ada juga. Yang namanya. Wide aja. Nah. Wide aja ini. Apa sih? Sama. Wide itu. Kayak. Appending. Jadi. Misal. Misal lagi ya. Ini file. Ini file. Kan ini 20 ribu. Nah. Kalau appending. Ini akan ditambah. Di 20 ribu ini. Akan ditambah nih. Kesini. Ya. Ini appending. Secara appending. Ditambahkan. Enggak. Menulis ulang semua file. Tapi. Kalau kalian. Nyatakan mode ini. Dalam. Wide. Wide. Wide aja. Gitu kan. Kalian. File kalian. Akan. Otomatis. Terupdate. Semuanya. Jadi. Dihapus dulu. Baru ditimpah. Gitu lah. Ketimpah. Istilahnya ya. Nah. Seperti itu. Wide aja. Nah. Untuk. Data. Yang gini. Dot. Dat. Ini adalah binary. Filenya. Tipenya binary. Binary. Karena binary. Kita menambahkan B. Ya. Karena binary. Kalau kalian. TXT. Disininya. Lihat. Nah. Kalian. Tidak perlu. Menambahkan B. Cukup aja. A aja. Gitu. Oke. Karena saya disini binary. Apa sih bedanya. Text sama binary. Nanti kita akan jelaskan. Komentar aja ya. Kalau mau ya. Oke. Nah. Disini. Sudah. Kita mempunyai. Tipe data record. Tipe data record ini adalah. Costumer. Ya. Saya membuat. Tipe data sendiri. Yaitu costumer. Yang mana. Costumer itu mempunyai. Datanya itu username sama password. Ya. Dimana username sama password ini. Nantinya. Oke. Nantinya. Data customer ini. Mempunyai. Apa sih namanya. Saldo gitu kan. Mempunyai saldo ya. Nah. Tapi disini. Tapi disini. Kita gak dituliskan saldo. Karena kita gak butuh. Disini. Gak butuh saldo. Untuk. Membuat. Credit account. Kita gak butuh saldo awal. Gitu kan. Tapi mungkin. Kita butuh sih. Saldo awal ya. Oke. Kita menambahkan saldo ya. Kepikiran juga sih. Nah. Setelah kita menuliskan saldo. Disini. Otomatis ya. Otomatis. Disini. Kita akan isi ya. Data. Saldo. Akan diisi oleh. Saldo minimum. Itu adalah 20 ribu oke. Nah. Mungkin. Saldo ini. Jangan integer ya. Karena uang itu. Bukan. Pecahan. Bilangan bulat. Karena. Pecahannya real. Gitu kan. Maka float. Kita akan definisikan. Oke. Mungkin seperti itulah. Kita sudah memasukkan ini saldo awal. Kita beri komentar. Saldo awal. Nanti kita bisa. Bisa kok. Untuk menentukan saldo awal. Atau kita tentukan aja ya. Saldo awal. Oke. Kita tentukan aja lah. Saldo awalnya. Oke. Saldo awal. Nah. Seperti ini. E. E. Alah. Siin. Siin. Kita masukkan data. Saldo. Nah. Enaknya di bahasa si plus-plus ini. Kayak gini. Gak perlu pakai. Apa sih. Virtual. Untuk manggil. Apa sih namanya. Si tipe data. Ini. Kalau siin ini. Sudah. Langsung kebaca. Tipe datanya apa gitu kan. Gitu aja sih. Oke. Udah nih. Sekarang disini ada pengecekan. Untuk memastikan password. Yang dimasukkan. Itu sama. Jadi. Keingat lah. Untuk dua kali. Kita udah memasukkan password gitu kan. Masa gak ingat gitu kan. Nah disini. Sama F-Write. Ketika terjadi. Kalau F-Write nya berhasil. F-Write nya berhasil disini. Maka. Congratulation. Your account has been created. Or. Kalau salah. Ini akan ditampilkan pesan. Oh I'm sorry. Your account has not saved. Ya. Gitu kan. Gak tau lah. Bahasa Inggris juga. Kalau salah. Mohon maaf. Seperti itu. Kita akan coba ya. Kita akan mungkin. Di mana ya. Yaudah. Kita coba dulu ya. Apakah sukses. Atau enggak. Kita perbesar dulu. F-Write account. Ya. Nama. Arsal. Password nya. Bebas. Bebas. Konfirmasi password. Bebas. Saldo awal. Rp20.000. Oh I'm sorry. Your account has not saved. Disini. Ada. Ada kesalahan berarti. Ya. Disini ada kesalahan. Dimana kesalahannya. Yaitu. Saya curiganya. Ada disini. Ya. Nah. Dan. Ya. Kayaknya ada disini. Saya akan mengecek dulu. Apakah file. Yang ada disini. Ada. Benar-benar ada. Bentar ya. Saya paus dulu. Oke guys. Ternyata. Ya. Ternyata guys. Disini. Guys. Gue salah. Karena ini. Sudah menjadi. Tukus track. Data. Password nya. Otomatis. Dia salah tadi. Oke. Sekarang. Kita akan coba lagi ya. Apakah filenya. Udah. Kita akan coba. Pertesan. Nama gue. Arsalfadillah. Gitu kan. Oh. Shit. Enter nya dua kali lah boy. Salah boy. Arsalfadillah. Jangan terlalu bersemangat. Salah. Aduh kok gitu. Coy coy. Bentar ya. Hey guys. Ternyata. Ternyata. Ada bug. Ya. Tadi ada bug. Jadi sekarang itu udah benar. Gak tau lah. Kita. Nah. Itu tadi ada bug. Ini lihat. Kita menghilangkan. Scene nya juga tadi. Sekarang udah bisa. Tapi tadi gak bisa ya. Ya. Itulah. Kita harus banyak. Coba-coba. Oke. Saldo awal. 20 ribu. Misa. Alright. Terima kasih guys. Untuk menonton video ini. Ya. Semoga. Pemahaman kalian. Menambah. Ya. Terkait. Program. Bahasa C++ ini. Dan ingat. Ini belum jadi. Program. Atm ini. Belum jadi. Ini baru. Berapa sih. Baru 60 baris. Mungkin ini akan menjadi banyak baris. Untuk yang kalian. Untuk mau. Source code nya. Nanti saya akan upload di GitHub. Kalian bisa. Download. Source code nya. Dan pelajari. Sampai sini. Dan nanti di video selanjutnya. Saya akan update. Untuk. Login. Ya. Nanti sudah login. Mungkin kita akan bahas. Tentang saldo. Penarikan. Dan sebagainya. Oke. Oke. Itulah. Terima kasih. Guys. Yang sudah nonton. Dan yang setia nonton. Jangan lupa. Like. Jika kalian suka. Atau. Video ini membantu kalian. Dislike. Jika. Merasa. Video ini merugikan. Untuk kalian. Dan. Ya. Terima kasih. Salam Programmer Indonesia. Salam. Channel kita. Stay hot. Stay. Safety. And. Bye-bye.